Aisyah menyelesaikan makannya dan ia pun meletakkan piring di atas nakas. Aisyah duduk untuk menunggu makanan yang ia makan tercerna dengan baik. Aisyah menatap Zaidan yang sedang tertidur pulas dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali bagian wajah. Aisyah tersenyum melihat wajah tampan Zaidan. Sesekali Aisyah juga tergoda dengan tubuh atletis Zaidan. Namun Aisyah segera menepis semua pikirannya. Astagfirullah, Aisyah, kemana perginya Aisyah yang polos itu? Sadar Aisyah, sadar, gerutu Aisyah, merutuki dirinya dalam hati. Tiba-tiba ponsel Aisyah berdering. Ternyata telpon dari rumah sakit. Dengan segera Aisyah mengangkatnya. Selamat malam Dr. Aisyah. Maaf mengganggu waktu Anda malam-malam begini. Ada kecelakaan di sekitar rumah sakit dan dokter yang berjaga malam ini sedang tidak ada di rumah sakit dok. Dr. David sedang melaksanakan operasi darurat. Apakah Dr. Aisyah bisa ke rumah sakit sekarang? Ucap perawat yang merupakan salah satu staf di Departemen Gawat Darurat. Selamat malam. Saya usahakan segera ke sana. Tolong periksa TTV serta pemeriksaan penunjang lainnya. Saya akan izin terlebih dahulu. Lalu saya akan segera ke rumah sakit. Jawab Aisyah dengan pasti. Ia pun segera berganti. Pakaian untuk ke rumah sakit. Setelah selesai berganti pakaian, Aisyah meminta izin kepada Zaidan untuk pergi ke rumah sakit. Karena ridonya Allah adalah ridu suami bagi seorang wanita yang sudah menikah. Dengan lembut Aisyah meminta izin kepada Zaidan yang tengah tertidur pulas. Mas Zaidan, aku izin ke rumah sakit ya mas. Ada kasus darurat. Aisyah mencoba membangunkan Zaidan. Namun Zaidan tak kunjung bangun. Aisyah menuliskan surat kecil dan meletakkannya di atas nakas. Aisyah berlari ke arah nakas tempat biasa Zaidan meletakkan kunci mobilnya. Setelah menemukan kunci mobil, dengan segera Aisyah pergi ke rumah sakit. Jalanan menuju rumah sakit lumayan sepi. Membuat bulu-bulu tipis yang ada di tangannya berdiri. Aisyah segera beristighfar dan menepis rasa takutnya. Aisyah langsung menambah kecepatannya. Ia mengemudi dengan kecepatan tinggi dan Aisyah hampir saja mengalami kecelakaan dengan truk. Beruntung Aisyah bisa menghindar dan sampai di rumah sakit dengan selamat. Setelah memarkirkan mobil, Aisyah segera turun dan berlari ke UGD. Ia melirik sekilas jam tangannya. Maaf mengganggu waktu istirahatnya dokter. Ucap salah satu perawat yang membantu Aisyah. Ia hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Menandakan bahwa ia tidak masalah jika diganggu tengah malam begini. Gak apa-apa khusus. Oh iya TTV dan rekam medis pasien bagaimana? Tanya Aisyah sembari memasang stetoskop di telinganya. Aisyah menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah selesai melakukan tindakan perawatan, Aisyah keluar untuk beristirahat sebentar di lobi. David yang melihat Aisyah duduk sendirian lalu menghampirinya. Ciep, pengantin baru udah masuk kerja aja. Goda David dengan wajah sumringah. David memang senang menggoda Aisyah. Karena gadis cantik itu mudah sekali untuk tersipu malu seperti sekarang. Apaan sih kak? Ucap Aisyah dengan raut wajah kesal. Beruntung di lobi ramai para perawat yang sedang berlalu lalang dan ada juga keluarga pasien yang duduk dekat mereka. Jadi, aman bagi mereka untuk sekedar berbincang. Kok udah kerja aja? Emang suamimu gak keberatan dek? David terus saja menggoda Aisyah sampai gadis itu meremut kesal. Ih, apaan sih? Mas Zaidan gak kekak David yang suka menggodaku. Sambung Aisyah dengan wajah kesal. Oh iya, gadis secantik kamu pantas sih digoda. Ucap David tertawa puas melihat ekspresi wajah Aisyah yang sudah seperti kepiting rebus. David memang senang bercanda. Pribadinya yang riang membuat David banyak disukai pasien wanitanya dan juga staff di rumah sakit ini termasuk Aisyah. Sebelum Aisyah mengetahui bahwa yang ingin dijodohkan dengannya adalah Zaidan. Aisyah berharap bahwa yang akan dijodohkan dengannya adalah David. Karena David bilang padanya untuk mengajukan proposal ta'aruf ke rumah Aisyah dan ternyata sudah keduluan Zaidan. Dalam Islam dilarang keras bagi pria menikahi wanita yang sudah dihitbah oleh pria lain kecuali pernikahan mereka dibatalkan. Ada beberapa anak koas yang menghampiri Aisyah dan David. Walaupun Aisyah bukan dokter konsultan. Tapi ia dekat dengan koas-koas di rumah sakit ini. Tak jarang ia juga membantu mereka jika mengalami kesulitan dalam. Melaksanakan tugas. Kak Aisyah. Selamat ya atas pernikahan kakak. Ucap salah satu dari mereka sambil menyerahkan. Bingkisan pada Aisyah. Aisyah menerima bingkisan tersebut dengan senang hati. Makasih ya seharusnya kalian gak perlu repot-repot gini. Ucap Aisyah terkeke melihat mereka menyerahkan satu persatu bingkisan pada Aisyah sebagai hadiah pernikahan Aisyah. Ngope, kami gak merasa repot kok kak. BTW kak David sama kak Aisyah pasangan yang serasi loh. Sama-sama dokter cerdas. Ucap salah satu koas dan disetujui oleh koas lain. Aisyah segera membantah ucapan mereka dan memberi tahu bahwa ia menikah bukan dengan David melainkan Zaidan. Eh kalian salah paham deh. Aku menikah bukan dengan kak David. Bantah Aisyah dengan lembut. Loh kami kira sama kak David. Rumor bahwa kak David mengajukan proposal ta'aruf ke rumah kak Aisyah tersebar di rumah sakit ini. Jadi kami mengira kak Aisyah menikah dengan kak David. Sambungnya lagi dan membuat Aisyah menggelengkan kepalanya. Iya, saya emang mengajukan proposal ta'aruf tapi suami de Aisyah curi star. Ucap David sambil tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Mereka semua tertawa dengan riang. Rasanya beban Aisyah yang selama seharian penuh semenjak menikah. Bebas begitu saja saat. Bercengkrama dengan David dan juga para koas. Sementara di rumah, Zaidan bangun untuk melaksanakan kiamul layel. Ia celingukan mencari keberadaan istrinya. Namun Zaidan tidak menemukan keberadaan Aisyah. Zaidan melirik sekilas ke arah nakas dan mendapatkan surat yang ditulis oleh Aisyah. Mas, aku izin ke rumah sakit ya. Aku tahu kamu udah melarangku untuk masuk kerja selama Umi ada di sini. Tapi ini tugasku ada kasus darurat yang mengharuskanku untuk pergi. Maaf, aku pergi tanpa izin langsung darimu mas. Dan aku izin minjem mobil ya mas. Besok siang aku bakal ambil mobilku sendiri di rumah Abi. Begitulah surat yang ditulis oleh Aisyah. Zaidan meremas surat itu dengan kasar. Kamu melakukan hal yang salah dengan membantah perintah saya. Umpat Zaidan dengan wajah geram dan mengeraskan rahangnya. Zaidan mengambil wudhu untuk sholat malam. Setelah melaksanakan sholat malam, Zaidan duduk sambil mengepalkan tangannya dan menunggu Aisyah pulang. Sampai subuh tiba gadis mungil itu belum juga menunjukkan batang hidungnya. Zaidan membuang napas kasar. Zaidan mengganti pakaiannya dengan baju koko dan pergi ke masjid. Ia berharap gadis itu sudah pulang ketika Zaidan pulang dari masjid. Zaidan melangkah keluar dan melihat mobil kesayangannya tidak ada. Ia menebak bahwa mobilnya dibawa oleh Aisyah ke rumah sakit. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Zaidan pulang ke rumah. Ia melihat kondisi rumah yang sepi dan ternyata istrinya belum juga kembali dari rumah sakit. Zaidan ingin masuk ke dalam kamar. Namun langkahnya terhenti saat mendengar seseorang mengucapkan salam dan ternyata Aisyah. Pandangan Zaidan menatap tajam ke arah Aisyah yang sedang tersenyum di ambang pintu. Zaidan langsung menarik kasar tangan Aisyah. Membuat Aisyah meringis karena pergelangan tangannya dicengkram dengan erat oleh Zaidan. Mas lepasin. Sakit. Ringis Aisyah dan tak dihiraukan oleh Zaidan. Pintu kamar mereka dibanting dengan kasar oleh Zaidan dan membuat Aisyah terkejut setengah mati. Ia tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar seperti ini dari keluarganya. Siapa yang mengizinkan kamu untuk pergi? Sudah berani membantah saya. Bukankah sudah saya bilang untuk tidak bekerja selama Umi di sini? Sepertinya kamu tidak menghiraukan perintah saya. Ucap Zaidan menaikkan suaranya satu oktav lebih tinggi dan menatap tajam ke arah Aisyah. Aisyah hanya menunduk. Ia terkejut karena Zaidan memarahinya. Memang Aisyah salah tapi tidak bisakah Zaidan berkata dengan lembut kepadanya. Hati wanita mana yang tak sakit saat dibentak oleh suaminya sendiri. Maaf mas. Ucap Aisyah dengan suara terguncang menahan tangis. Mas. Saya tidak butuh maafmu. Jangan pernah memakai mobil tanpa seizin saya dan pergi tanpa izin. Saya tidak suka jika ada orang yang membantah perintah saya. Sambung Zaidan masih dengan nada tinggi. Maaf mas. Aku janji gak bakal ulangi kesalahan ini. Tapi bisakah kamu berbicara dengan sedikit lembut? Jujur aku kaget jika harus dibentak. Mas, Hicks, sambung Aisyah menunduk dalam. Ia tidak berani menatap wajah Zaidan yang sedang marah. Zaidan tidak mendengarkan ucapan Aisyah. Ia pun keluar dari kamar setelah memarahi Aisyah habis-habisan. Ia juga membanting kasar pintu kamar membuat Aisyah semakin terisak dalam tangisnya. Ia tidak pernah mengira kalau ia akan menikah dengan pria dingin dan kasar seperti Zaidan. Aisyah duduk di pojokan sambil menangis dan berdoa. Agar suatu saat nanti Zaidan bisa berubah walaupun itu adalah sesuatu yang sulit. Ya Allah maafin Mas Zaidan ya. Aisyah tahu Mas Zaidan itu baik, tapi masih canggung sama Aisyah. Ya Allah. Aisyah tahu pasti ada hikmah dibalik semua ini. Tapi Aisyah mohon rubah Mas Zaidan untuk tidak terlalu kasar sama Aisyah. Ya Allah. Gumam Aisyah duduk meringkuk memegangi kedua pergelangan tangannya yang sakit akibat dicengkram paksa oleh Zaidan.